Intro Halo, kami dari BP Goldfish Kami bekerjasama dari tahun 2015 Saya sendiri namanya Imam Munandar Dan kawan saya Irwan Haryanto Saya disini bertindak sebagai tukang ternak Dan kawan saya yang satu lagi dia sebagai grooming dari hasil kolam-kolam dari BP Goldfish Waktu awal kali main koki Saya tergabung di komunitas Demon Aquatic Team di Depok Setelah 2010 saya vakum Kerja di Riau Lanjut lagi 2014 masuk ke Jakarta Kenal sama kawan saya Irwan Kita mulai ngebangun BP Goldfish ini Bagi kami koki itu punya nilai yang lebih dari ikan hias biasa Karena dari setiap prosesnya itu adalah satu enjoyment, satu kenikmatan, satu seni Yang nantinya bisa dinikmati sangat-sangat lebih sekali Jadi kami melihat ini suatu karya seni yang nyata Jadi bukan sekedar pidatang piaraan, bukan sekedar mainan, bukan sekedar hiasan Tapi benar-benar suatu karya Tuhan yang kami bisa sangat hargai sekali Kalau dukanya untuk main ternak koki ya, ternak koki dukanya ya Satu best mati, cuaca buruk Pernah Terakhir kali musim yang kemarin, tiga best habis Ya itu faktor cuaca juga dan faktor kelarian juga sih Kalau sukanya sih ya hasil dari BP Goldfish disukai banyak kalangan Itu diterima oleh pemain-pemain koki Apalagi sampai bisa berkancah di arena kontes Pengalaman kita untuk mulai memihara sesuatu Apapun itu, mau tanaman, mau hewan Persiapan adalah segalanya Persiapan dulu, persiapan tempatnya dulu Tempat dalam artian entah bug fibernya, entah kolamnya, entah aquariumnya Itu dulu ada Air Persiapkan dulu airnya Jangan beli ikannya dulu, baru kita ngisi air Salah Kita siapkan juga media-media filternya Persiapkan dulu airnya di cycle dengan filter yang benar Kalau perlu lampu, pasang lampunya dulu Jadinya semuanya sudah siap Nomor terakhir adalah ikan Yang paling utama tips untuk miara masoki adalah Kita cinta dengan ikannya Kayak kita cinta dengan pasangan kan Kita harus menjaga Kalau misalkan kita gak cinta Ya mau harga mahal atau harga murah itu gak pengaruh Gak ada passionnya Jadi kita emang benar-benar ngerawat ikan Emang selayaknya kita mencintai pasangan kita juga Kalau kawan-kawan ada yang mau mencoba atau belajar sebagai peternak mas Koki Paling utama adalah komitmen Kedua, rela berkorban Baik itu material, waktu, itu semuanya Dan ketiga, jangan putus asa Dalam artian, hasil jelek hari ini Kita coba lagi besok untuk mencapai hasil yang lebih bagus Dan jangan berpuas diri Itu makanya sebagai peternak harus punya komitmen Idealis Keseriusan lah Jadi gak, ini bukan buat main-main Karena totalitas disini diperlukan sekali Ikan ini Jangan dianggap sebagai satu binatang yang biasa saja Yes binatang, iya ikan Ikan mas Ikan mas Koki adalah suatu kada seni Koki makannya ada dua Life food Sama pellet Life food itu bisa jadi cacing sutra Kutu air Encu Bluat pom Cacing darah Cacing darah bisa hidup Bisa beku Kalau pellet, ya ada pellet floating Pellet floating itu pellet yang nambang Atau pellet sinking Itu pellet yang tenggelam Ya itu tergantung selera masing-masing lah Masing-masing ada kekurangan maupun kelebihannya Kalau untuk di life food Kelebihannya mungkin udah didapat Lebih fresh Dampak ke ikan itu langsung Kekurangannya di life food Kemungkinan dia membawa bibit penyakit besar Karena mereka diambil dari tempat yang tidak higienis Kalau pakan hidup Yang perlu diingat adalah kebersihannya Kalau kita sebutkan lah cacing sutra Itu ada berbagai macam cara Cara pembersihannya Tapi namanya makhluk hidup Pakan hidup yang dia biasa di air kotor Dan dia juga mengeluarkan kotoran atau lendir Itu akan selalu membawa penyakit Tipsnya adalah Selalu membersihkan Life food Cacing sutra Sebelum dikasih makan ke ikan Prosesnya kayak gimana Terserah Mau dicampur air dulu Atau pakai medlin dulu Atau pakai peka Itu terserah Tapi satu lagi diingat Itu gak ada jaminan Untuk membersihkan kuman-kumannya Dari pellet Keunggulannya praktis Kita bisa dapatkan kapan saja Bisa disimpan lebih lama Bertahun-tahun bahkan Sampai expired Kekurangannya Jika diberikan offer Tidak termakan Akan memperkeru air Lalu jika masuk ke filter Akan menjadi busuk juga Jadi satu tips lagi dari kami Untuk tidak memberikan offer Makanan Baik itu life food maupun pellet Mas Koki itu sebenarnya Hanya butuh Tiga sampai empat kali Dalam porsi yang Bisa dimakan dengan cepat Tidak offer Dengan semakin banyak Kita memberikan Jadi ada yang lebih Dari empat kali Lima kali Enam kali Dan seterusnya Dia akan semakin cepat besar Iya Karena Koki Proses metabolisme tubuhnya Pencanaannya juga cepat sekali Dia akan cepat besar Tapi ada side Efek Efek negatif Yang Harus diketahui Umur Koki tersebut Jadi pendek Kalau jantan betina Kita bedain Paling gampangnya Kita melihat sirip Sirip dayung Kalau jantan itu Ada berpasir Kalau kita pegang Dia kasar Kalau betina Sirip dayungnya Lebih 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 mulus Itu Tidak ada Apa namanya Garam tadi itu Pasir itu Tidak ada Kalau dipegang Mulus Kedua Cara kedua Adalah melihat Dari Sorry Dari Lubang pembuangan Pembuangan Kalau jantan Nah ini terbalik Kalau jantan Apa namanya Lubang pembuangannya itu Lebih Mendelep Lebih ke dalam Gak melonjol keluar Kalau betina Dia melonjol keluar Dan ada dua titik Di situ Terbalik sama manusia Sebenarnya dari ukuran baby Sudah kelihatan Tapi Masih kita masih 50-50 lah Itu Lebih pasnya itu Di ukuran-ukuran Di usia 8 bulan Ke atas lah Bisa kelihatan Kalau jantan Itu lebih cepat Kalau kawan Bagi kawan-kawan Yang mau mencoba Untuk Mengawinkan ikan Salah satu Tipsnya sih Apa Mengetahui dulu Kapan waktu gonatnya Apa sih gonat itu kan Berarti kan kematangan Kematangan telur Bagi betina Kesiapan Jantan Untuk melakukan Peminjahan Kapannya Di atas Umur satu tahun Untuk betina Jantan Di umur Tujuh bulan bisa Tapi dia Nggak bisa membuahkan Hasil yang Maksimal Kebetulan Kita kan Di dalam BPP Coops ini Dia tergabung dalam Ke satu komunitas Tenggerang Selatan Kita sebutnya Tits Disis Tangsel Kalau ada kawan-kawan Yang mau Sharing bareng Untuk mengetahui Lebih lanjut Kita terbuka Untuk siapapun Terima kasih telah menonton